Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu. berbagai halangan dan kesialan. Namun untungnya untuk setiap masalah yang muncul, Primbon Jawa selalu memiliki solusi jitu, atau paling tidak, solusi untuk meminimalkan atau meredam dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan. Sehingga di bulan suro ini, jika Panjenengan tetap ingin melakukan suatu hajatan, maka berikut ini adalah daftar hari baiknya. Berikut ini adalah hari baik bulan suro tahun 2023, di mana akan berlangsung dari tanggal 19 Juli sampai dengan 17 Agustus. Panjenengan juga harus tahu bahwa semua tanggal dan hari yang disebutkan, sudah dalam konversi masehi atau nasional. Hari baik bulan suro tahun 2023 yang pertama, adalah hari Kamis Pahing tanggal 20 Juli tahun 2023. Hari baik ini, akan mendatangkan keuntungan bagi Panjenengan yang ingin bepergian. Hari tersebut juga sangat baik untuk menanam tumbuhan yang akan dipanen akarnya, seperti umbi-umbian, kacang tanah, dan lain sebagainya. Bahkan untuk memancing dan membuat sumur juga akan membawa hasil yang baik. Hari baik bulan suro tahun 2023 berikutnya, adalah hari Jumat pon tanggal 21 Juli tahun 2023. Hari baik ini sangat cocok bagi Panjenengan yang ingin melangsungkan acara lamaran, upacara pernikahan, syukuran, hitanan, dan hajatan lainnya. Jika Panjenengan ingin bercocok tanam, maka tanamlah tumbuhan yang bisa dipanen akarnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 yang selanjutnya, adalah hari Sabtu Wage tanggal 22 Juli tahun 2023. Hari baik yang satu ini, hanya cocok untuk melakukan satu pekerjaan saja, yaitu cocok bagi Panjenengan yang ingin menanam tumbuhan yang menghasilkan pada bagian akarnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan keempat, adalah hari Minggu Kliwon tanggal 23 Juli tahun 2023. Hari baik ini merupakan hari yang tepat untuk peletakan batu pertama proses pembangunan rumah, juga cocok untuk memulai suatu usaha, selain itu bagus untuk bepergian karena akan membawa banyak keberuntungan, dan terakhir, baik untuk menanam tumbuhan yang akarnya menghasilkan. Hari baik bulan suro tahun 2023 yang lainnya, adalah hari Selasa Pahing tanggal 25 Juli tahun 2023. Jika Panjenengan berpergian pada hari ini, maka akan banyak mendapatkan anugerah. Hari baik ini juga bagus untuk pergi memancing dan membuat sumur, serta jika Panjenengan ingin bercocok tanam, tanamlah tumbuhan yang akan dipanen buahnya. Hari baik selanjutnya di bulan suro tahun 2023, adalah hari Rabu Pond tanggal 26 Juli. Hari baik tersebut, akan membawa energi positif bagi Panjenengan yang ingin membangun ataupun pindah rumah, dan jika Panjenengan ingin membeli ternak atau menanam pohon yang akan dipanen kayunya, maka hari baik itu akan membawa keuntungan di kemudian hari. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan ke-7, adalah hari Kamis Wage tanggal 27 Juli. Jika Panjenengan pergi memancing pada hari ini, maka diramalkan akan membawa hasil yang lumayan, dan jika Panjenengan membuat sumur, maka airnya akan melimpah. Selain itu bagi petani, hari baik ini cocok untuk menanam pohon yang menghasilkan buah. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan ke-8, adalah hari Jumat Liwon tanggal 28 Juli tahun 2023. Bagi Panjenengan para peternak, hari ini adalah hari yang baik untuk pergi membeli hewan, dan bagi Panjenengan yang hobi traveling, bepergian pada hari ini akan membawa keuntungan serta keselamatan, selain itu, hari baik ini juga cocok untuk menanam pohon yang akan dipanen kayunya. Hari baik bulan suro 2023 selanjutnya, adalah hari Selasa Wage tanggal 1 Agustus tahun 2023. Hari baik ini akan membawa banyak keselamatan untuk bepergian, memulai suatu usaha, pindahan rumah ataupun kos, memancing, menggali sumur, dan menanam pohon yang akan dipanen daunnya, seperti tembakau, bayam, sawi, dan lain sebagainya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan ke-10, adalah hari Jumat Pahing tanggal 4 Agustus tahun 2023. Hari tersebut adalah puncak dari hari baik di bulan suro tahun 2023, sehingga akan sangat baik untuk keperluan apapun, seperti hajatan besar maupun kecil, traveling, pindahan rumah, membeli ternak atau kendaraan bermotor, dan menanam tanaman yang akan dipanen akarnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan ke-11, adalah hari Minggu Wage tanggal 6 Agustus. Hari ini merupakan hari yang paling baik di antara hari baik urutan ke-10, Pada hari ini Panjenengan bisa melangsungkan berbagai hajatan, seperti nikah, selamatan, dan lain-lain. Selain itu, hari tersebut juga cocok untuk membangun rumah, bepergian, beli ternak atau kendaraan, dan jika Panjenengan ingin bercocok tanam, tanamlah pohon yang akan dipanen akarnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 selanjutnya, adalah hari Senin Kliwon tanggal 7 Agustus tahun 2023. Hari baik ini, bisa Panjenengan pakai untuk memulai sebuah usaha yang baru. Bagi yang hobi mancing juga adalah hari yang akan membawa keberuntungan, dan jika pada hari ini membuat sumur, maka airnya juga akan jernih, serta bagi para petani, cocok untuk menanam pohon yang akan dipanen buahnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan berikutnya, adalah hari Selasa legi tanggal 8 Agustus tahun 2023. Hari yang baik ini sangat cocok bagi Panjenengan yang ingin membeli mobil atau motor, energinya juga bagus untuk mengawali suatu usaha baru, dan bagi yang ingin menanam, tanamlah pohon yang akan dipanen buahnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan yang ke-14, adalah hari Rabu Pahing tanggal 9 Agustus tahun 2023. Hari yang baik ini akan sangat cocok bagi Panjenengan yang ingin memancing, membuat sumur, memulai usaha, membeli ternak dan kendaraan, ataupun yang ingin berpergian jauh, para petani juga disarankan untuk menanam pohon yang menghasilkan buah pada hari tersebut. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan yang ke-15, adalah hari Kamis pon tanggal 10 Agustus tahun 2023. Pada hari yang baik ini, ada beberapa hal yang bisa Panjenengan lakukan, yaitu melangsungkan hajatan, membeli ternak atau kendaraan, dan menanam pohon yang kelak akan dipanen daunnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 yang ke-16, adalah hari Sabtu Kliwon tanggal 12 Agustus tahun 2023. Pada hari tersebut, akan mendatangkan kebaikan bagi Panjenengan yang hendak melakukan pindahan rumah, memancing, mengebor sumur, dan menanam tanaman yang akan dipanen akarnya. Hari baik bulan suro tahun 2023 urutan ke-17, adalah hari Minggu Legi tanggal 13 Agustus. Menurut perhitungan Primbon, hanya ada dua hal yang baik untuk dikerjakan pada hari ini, yaitu membeli hewan ternak, dan menanam pohon yang akan dipanen kayunya. Hari baik bulan suro tahun 2023 yang terakhir, adalah hari Selasa Pond tanggal 15 Agustus tahun 2023. Hari baik yang terakhir di bulan suro ini, cocok untuk membangun rumah, memulai usaha, bepergian, memancing, membuat sumur, dan menanam tanaman yang akan dipanen daunnya. Demikianlah video mengenai hari baik untuk hajatan di bulan suro tahun 2023. Semoga, dapat membantu dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan dilancarkan segala hajat dan urusannya. Amin. Terima kasih telah menonton!